Assalamualaikum, anak-anak lainnya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Apa kabar kalian semua? Sehat ya? Sehat. Kita menjaga kesehatan kita supaya kita bisa mengikuti kegiatan pembelajaran baik catap muka ataupun jaring. Alhamdulillah pada hari ini kalian telah hadir semua untuk mengikuti pembelajaran bersama Bapak. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita baca basmalah. Nah anak-anak, setelah kita berdoa, kita lanjutkan ke tahap berikutnya yaitu tentang pembelajaran yang kemarin. Kemarin itu kalian telah memahami tentang sumber energi. Nah pada hari ini Bapak akan menguatkan lagi pemahaman kalian supaya lebih mantap lagi, lebih yakin lagi tentang sumber energi. Nah tema 6, energi dan perubahannya. Sub tema 1, sumber energi pada pembelajaran 1. Ini materi yang kita pelajari. Nah ya tentang sumber energi tentunya ya. Nah kemudian tujuan pembelajaran kita yaitu dengan membaca teks siswa dapat mengidentifikasi terkait sumber energi dengan tepat. Nah kemudian kalian dapat mencari informasi tentang sumber energi dengan tepat juga. Nah anak-anak, aku masih ingat ya. Ini Siti ya kemarin yang diceritakan oleh Bapak ya? Iya. Nah Bapak mau konfirmasi ke kalian. Nah ini Bapak mau konfirmasi ke kalian. Kalian masih ingat peristiwa Siti? Apa yang kalian dapatkan dari peristiwa ini? Ketika Siti sedang berolahraga, berensi lemas dikarenakan dia tidak sarapan dahulu. Jadi tidak sarapan dahulu. Sarapan itu kan makanan, betul tidak? Betul. Semua makanan dan minuman itu adalah sumber energi. Jadi apa yang disebut dengan sumber energi? Semua yang menghasilkan energi dan cahaya. Oh iya. Dari panas. Betul. Semua yang menghasilkan energi itu disebutnya sumber energi. Betul. Makanan. Energi makanan. Udara. 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 Banyak sekali ya ternyata sumber energi di dunia ini ya. Bisa. 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 Kenapa makanan dan minuman itu dikatakan sumber energi? Karena. Karena menghasilkan energi. Betul. Betul sekali. Karena tumbuhan dan makanan atau minuman itu dapat menghasilkan energi. Makanya. Energi. Makanya disebut. N. 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 Nerti. Betul sekali. Nerti. Baik. Kita lanjutkan ya. Nah. Masih ingat ini Gambar apa Apa ini Pacara Pacara bendera Pacara bendera ya Masih kaitannya dengan pembelajaran hari ini Hayo siapa yang Suka mengikuti Pacara bendera Angkat tangannya Oh semuanya Baik Anak-anak Bapak akan bertanya kalian berpikir kritis Perhatikan gambar berikut Pernahkah kalian sakit perut Atau kepala pening Saat mengikuti upacara hari Senin Pernah Jum siapa yang sakit Sakit perut Jum siapa Karena tidak sarapan Oh karena tidak sarapan Yang kepalanya pening kenapa Ada yang pusing Ada yang kepalanya pusing Karena belum sarapan Oh karena belum sarapan Akhirnya jadi Tubuh kita Kalau kita tidak sarapan Apa yang terjadi dengan tubuh kita Lemas 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 Nah bagaimana Agar kita dan mengikuti lagi Upacara bendera Harus apa Dengan cara kita Kita harus sarapan Kita harus sarapan Minum teh ya Seperti Siti ya Dikati sama Bapak punya lagu Tolong didengarkan Mudah-mudahan Lancar nih Bapak punya lagu 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 Sudah bisa didengarkan? Sudah. Baik, Bapak akan bertanya ya. Anak-anak, mulai pembelajaran hari ini, perhatikan tadi, kalian sudah perhatikan video-video yang Bapak sajikan. Apa yang diceritakan video tersebut? Apa yang diceritakan pada lagu tersebut? Menurut energi, 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 menurut energi. Berhubungan menjemur pakaian. Betul, satu. Menjemur pakaian dari matahari. Arwah, coba bisa diulang? Sumber energi dari matahari. Energi matahari. Iya, itu adalah salah satu manfaat sumber energi. Manfaatnya apa? Energi. Ya apa, coba tadi manfaatnya. Sumber pakaian dari matahari. Dengan adanya matahari sebagai sumber energi, kita bisa mendapatkan manfaatnya. Salah satunya yaitu, seperti yang disampaikan pada lagu tersebut, yaitu menjemur pakaian. Nah, pertanyaan Bapak. Coba kalian cari manfaat sumber energi lainnya. Menghasilkan sinar urut yang jika menyentuh permukaan kulit, maka membahang tubuh menjadi vitamin D. Enggak boleh. Siapa lagi yang mau menambahkan? Bagus sekali, Arwah. Siapa lagi? Menghasilkan fotosintesis bagi tumbuhan. Mantap, bagus sekali. Jawabannya. Menghasilkan energi cahaya dan panas. Dilengkapi lagi sama Arwah. Bagus. Cahaya dan panas matahari merupakan sumber kehidupan di dunia. Iya, betul sekali. Wah, banyak sekali ya. Beragam ya. Baru dari matahari kalian sudah bisa mengeksplore, menggali potensi materi dari manfaat matahari. Coba kita tingkatkan lagi ke pembelajaran berikutnya ya. Nah, coba kalian perhatikan ini. Apa ini yang kalian lihat di layar kalian? Air terjun. Kalian tahu, kira-kira air terjun ini bisa dimanfaatkan tidak untuk? Bisa. Bisa. Bisa ya? Kenapa bisa dimanfaatkan? Karena air merupakan? Karena sumber energi. Sumber energi. Betul sekali. Sumber energi. Bisa dimanfaatkan apa? Coba manfaatnya apa contohnya? Bisa disebutkan? Membangkit listrik. Membangkit listrik. Boleh. Bagus sekali. Untuk minum. Minum. Bagus. Apa lagi? Itu yang di sawah tuh. Yang di sawah. Untuk masak. Untuk tumbuhan. Untuk masak. Banyak ya. Untuk mengalir di sawah. Tuhan Allah. Banyak sekali manfaat air. Allah menciptakan air ternyata. Wow. Luar biasa sekali. Banyak manfaatnya. Seperti yang kalian sampaikan. Betul sekali manfaat air. Nah bagaimana dengan ini? Pernah melihat ini? Apa ini? Pernah. Kincir angin. Kincir angin. Ada yang tahu? Bisa ceritakan manfaat kincir angin ini? Kalau kita buat kincir angin. Buat apa? Ada yang tahu? Agar tidak kepanasan. Dan membuat angin. Agar tidak kepanasan. Dan membuat angin. Selain itu apa lagi? Membangkit listrik. Iya. Betul. Itu membangkit listrik. Bisa menjadi energi. Membangkit listrik. Pinter. Itu manfaatnya udara salah satu. Kincir angin dirubah menjadi energi listrik. Cantap. Bagus sekali. Kita lanjutkan lagi. Nah ini apa ini? Listrik. Ah iya. Listrik unik. Pemanfaatan energi listrik. Dari sinar matahari bisa. Dari sinar matahari ini bisa dimanfaatkan menjadi. Anak-anak. Demikian. Pembelajaran hari ini. Coba kalian simpulkan. Siapa yang mau mencimpulkan pada hari ini. Pembelajaran hari ini tentang energi dan perubahan. Yang lain boleh menambahkan. Macam-macam sumber energi lainnya adalah air. Macam-macam sumber energi. Iya. Macam-macam sumber energi. Manfaat sumber energi. Manfaat sumber energi. Betul. Nah anak-anak. Seperti yang kemarin. Kalian. Bapak hanya memperkuat. Mempertegas saja. Kita sedang mempelajari sumber energi. Terus macam-macam sumber energi. Kita menggali juga ya. Kemudian manfaat sumber energi. Nah. Mungkin itu saja dari Bapak hari ini. Baca-sama baca hamdallah ya. Alhamdulillah. Jelas. Alhamdulillah. Nah anak-anak. Sebelum Bapak tutup. Mohon kalian nanti kerjakan evaluasi dari Bapak. Nanti Bapak kirim linknya ya. Melalui WhatsApp. Sebentar setelah acara pembelajaran hari ini. Bapak akan kirimkan link. Anak-anak. Terima kasih banyak. Sampai ketemu pertemuan yang akan datang. Bila hitapit. Walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.